Hello everyone, welcome back to T.0 English Curse YouTube channel with me, Dian. Hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang biasa kita lakukan sehari-hari karena biasanya pasti kalian sering berkomunikasi dengan orang lain, menyapa orang lain. Dan tentunya, jika kita sering menyapa orang lain, maka kita perlu mempelajari bagaimana cara menyapa seseorang dengan baik dan benar. Biasanya kita menyapa orang lain dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan tentunya itu mudah untuk kita lakukan karena bahasa Indonesia adalah bahasa kita sendiri. Namun, ada juga cara menyapa orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan itu disebut dengan greeting. Greeting adalah ungkapan untuk menyapa seseorang. Dan terdapat dua jenis greeting, yaitu ada yang formal dan juga ada yang informal. Yang formal berarti greeting-nya itu atau sapaannya itu bersifat lebih baku. Sedangkan yang informal berarti sifatnya itu tidak baku. Kita bakalan ngebahas yang formal greeting terlebih dahulu ya. Dimulai dengan hal yang sederhana, yang mudah, yaitu hello. Hello dan responnya juga hello. Jadi misalkan ada orang yang menyapa, kita dengan hello. Kita juga membalasnya dengan hello. Kemudian ada greeting dengan menggunakan keterangan waktu. Yaitu ada good morning. Good morning juga responnya. Kemudian ada good afternoon. Ataupun selamat siang atau selamat sore. Dan responnya juga good afternoon. Selanjutnya ada good evening. Good evening dan jika ada yang menyapa good evening dan kemudian cara menjawabnya juga good evening. Dan juga ada good night. Responnya juga sama, good night. Namun walaupun ini dua-duanya artinya itu adalah good evening dan good night adalah selamat malam. Tapi keduanya memiliki perbedaan. Yaitu yang pertama, kalau good evening biasa digunakan untuk sapaan jika kita di malam hari sedang melakukan aktivitas. Sebagai contoh, misalkan kalian pergi ke suatu acara, misalkan acara besta ulang tahun di malam hari. Kemudian kalian menyapa teman-teman kalian dengan good evening karena di saat itu kalian sedang melakukan aktivitas. Namun, good night digunakan ketika kalian ingin berpisah di malam hari, dalam keterangan waktunya malam hari. Ataupun ketika kalian ingin tidur. Maka misalkan kalian ingin tidur, maka kalian ucapkan good night. Itu adalah kalimat greeting yang menyatakan perpisahan atau pengakhiran dari waktu tersebut. Maka bedakan ya antara good evening dengan good night, jangan disamakan. Kemudian ada, hello, how are you? Halo, apa kabar? Dan jawabnya, I'm fine, thank you. Aku baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada, how are you doing? Responnya, I'm very well, thank you. Selanjutnya ada, how do you do? Cara jawabnya juga, how do you do? Jadi, how do you do ini biasa digunakan ketika kita pertama kali bertemu dengan orang baru. Maka kita menyatanya dengan, how do you do? Selanjutnya ada, nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Responnya itu, nice to meet you too. Senang bertemu denganmu juga. Nah, tadi adalah beberapa contoh dari formal greeting. Dan selanjutnya, aku bakal ngebahas mengenai informal greeting. Ataupun, siapaan yang sifatnya itu tidak baku atau tidak formal. Yaitu yang pertama, hi. Jawabnya juga hi. Jadi, jika ada seseorang yang say hi dengan kalian, maka kalian juga menjawab hi. Kemudian ada, what's up? Atau, apa kabar? Maka responnya, just fine, thanks. Selanjutnya ada, how's everything? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kamu sekarang? Maka jawabnya adalah, great, thanks. Aku baik, terima kasih. Selanjutnya ada, how's business? Bagaimana bisnismu sekarang? Jawabnya, pretty well. What about you? Bisnisku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Dan yang terakhir adalah, good to see you. Senang bertemu denganmu. Dan responnya, good to see you too. Senang bertemu denganmu juga. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian udah makin paham kan bagaimana cara menyapa seseorang dengan baik dan benar? Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel Youtube kami supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. And see ya! Terima kasih. Selamat menikmati. Sampai jumpa ya! Terima kasih.